Hari Raya Natal identik dengan Sinterklas dan tentu saja pohon cemara. Ya, umat Nasrani yang merayakannya di akhir Desember, ini biasanya berkreasi menciptakan beragam hiasan-hiasan ya, yang bernuansa Sinterklas juga pohon natal, seperti gantungan kunci yang dibuat oleh warga Solo. Berikut ini. Kreativitas seseorang biasanya bisa muncul secara berlebih jika menghadapi momen khusus seperti halnya Hari Raya. Contohnya, salah seorang warga Kadipiro Solo, Jawa Tengah yang bernama Kristiani Ayu Damayanti, menjelang Hari Raya Natal berkreasi menciptakan hiasan gantungan kunci dari bahan kain flanel dan tentu saja bernuansa natal, yakni berbentuk Sinterklas dan pohon natal. Awalnya, Damayanti membentuk pola dari berbagai warna kain flanel untuk kemasan ataupun baju boneka. Selain itu, beraneka warna benang pun disiapkan untuk menambah meriah tulisan Selamat Hari Raya Natal yang nantinya disertakan pada gantungan kunci. Saat ini terima pesanan dulu, nanti ke depannya bisalah dijual kemana. Tapi untuk sementara ini cuma terima pesanan dari orang-orang dan juga. Proses pembuatannya pun terlihat sederhana. Meski demikian, diperlukan keterampilan dan ketelitian agar hiasan yang dihasilkan nantinya menjadi menarik dan indah. Permintaan gantungan kunci flanel bernuansa natal seperti ini makin meningkat seiring waktu mendekati perayaannya setiap 25 Desember. Tak heran, jika Damayanti pun harus meningkatkan kapasitas pembuatannya yang bisa mencapai 50 gantungan kunci per hari. Untuk harga, setiap gantungan kunci dihargai antara Rp1.500 hingga Rp5.000 disesuaikan dengan ukurannya.